Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Renzo And welcome to the Renzo Kali ini aku akan melanjutkan tentang pembahasan teori dan konspirasi tentang keberadaan Titan Yang mana sebelumnya aku sudah membahas tentang pembahasan ini Bagi kalian yang belum menontonnya, kalian bisa mengklik link yang ada di atas ini ya Bagi yang belum tonton, tonton dulu video ini, lalu kembali lagi di video ini Yang mana di video kali ini aku akan membahas tentang part keduanya Yaitu aku akan memperlihatkan tentang konspirasi keberadaan Titan di dalam GPS Atau yang terekam oleh satelit Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita mulai videonya dan... Apa? Subscribe Oke sobat, kali ini Bang Redo akan mengajak kalian mengelilingi dunia dengan low budget Ya, yaitu hanya dengan menggunakan GPS saja ya Nah, ayo coba tebak sobat Gimanakah tempat tinggal Bang Redo? Ya, yang pastinya ini di Sumatera ya Oke lah, itu tidak penting Karena di video kali ini kita akan mencari jejak dan bukti tentang keberadaan Titan Tapi kita lihat di GPS ya sobat Yang pertama itu ada namanya tempat yang bernama Aaron Hoth Ya, Aaron Hoth ya, bukan Aaron Yeager Nah, disini merupakan tempat yang berada di Mongolia dalam, Tiongkok Nah, ini sobat bentuk keadaan tempatnya cukup gerseng ya Bukan cukup lagi, sangat gerseng mungkin Tengok disini Tidak adanya tumbuhan hijau yang tertanam Berarti disini merupakan daerah gulun Nama di daerah ini bernama Aaron Hoth Nah, cukup aneh ya sobat Kenapa namanya Aaron Hoth? Apakah ini kebetulan? Karena anime pada Attack on Titan Toko utamanya itu bernama Aaron Yeager Terdapat Aaron juga Dan disini nama kotanya Aaron juga Tapi ada Hothnya Oke, dimanakah kita cari? Bisa ya kebetulannya Oke, kita cari Sihat disini, ini kotanya sangat kecil disini ya Dan gurunnya sangat luas Penduduknya bisa diperkirakan sangat sedikit disini Oke, terdapat danau disini Oke, nah ini dia Ada yang lihat? Perhatikan itu sobat Terdapat jejak telapak tangan yang sangat besar Ini bisa jadi merupakan jejak tangan Titan Sobat Perhatikan itu jejak tangannya yang sangat sempurna sekali Dengan bentuk-bentuk lekukan-lekukan Dan sepertinya sidik jari disana Kalau kita perlihatkan dari ini Jejak ini sepertinya baru nih sobat Wah Kota bernama Aaron Hoth Dan terdapat jejak Titan disana Sangat nyambung ini sobat Namanya Aaron Tapi terdapat jejak tangan Titan Wah Apakah ini sebuah kebetulan? Bagaimana pendapat kalian sobat? Oke next Kita cari di tempat berikutnya Coba kita telusuri ya Kita ke ujung-ke ujung ini Oke, coba kita perhatikan Kita berdekat Perhatikan ini sobat Perhatikan ini Lingkaran ini menunjukkan seperti seolah-olah di dalam tembok sobat Nordlingen ini berada di dalam tembok Perhatikan ini Lingkaran-lingkarannya merupakan dinding atau tembok untuk penghalang Titan masuk Oke Dan disini ada lagi nih Yang kedua nih Tembok yang kedua atau mungkin Oke Dan di tengah-tengah ini terdapat gereja sobat Gereja George Church Oke, kalau salah pembacaannya mohon maaf Nah, di tengah-tengah ini seperti seolah-olah pusat pemerintahan Nah, sama nih dengan di kartun atau anime Attack on Titan Dan di luar ini Di luar lingkaran ini merupakan tempat Titan berkeliaran Ini gambar ilustrasi ya Seolah-olah di peta yang ini sobat Hmm, bagaimana menurut kalian? Ini sangat nyambung dengan anime Attack on Titan Oke, kita lanjut lagi ya Oke, kita ser Kita berpindah daerah lagi Nah Perhatikan ini sobat Ini penampakannya sangat jelas ya Merupakan bentuk dari Titan Atau ukuran besar Titan gitu Tapi kok ini ada titik ya Nah, ini dia sobat Oke, ini merupakan buatan manusia Namun kenapa ini dibuat? Apakah pembuatan ini Pembuatan arsitektur Titan ini Berkaitan dengan adanya mereka percaya tentang Titan Hmm, ini patut dipertanyakan ini sobat Hmm, lihat ini Oke, ini yang bikin ganja ini kenapa ada titik gitu Titan kan tidak memiliki titik Tapi ini ada Apakah Titan di wilayah sini memiliki titik? Tidak diketahui Bagaimana menurut kalian sobat? Apakah gambar ini merupakan gambar yang sengaja dibuat gitu? Hmm, perhatikan disini Dari jarak jauh saja gambarnya terlihat jelas gitu Wah, apakah Titan sebesar ini? Wah, gila ini sobat Jadi kalau Titan benar-benaran ada Hmm, siapa nih yang mau jadi pasukan pengintai? Cepat daftar ya Sebelum kehabisan Nah, dari tiga penampakan tadi Sebenarnya sangat banyak di GPS ini yang menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan Titan Mulai dari patung-patung, jejak-jejak, dan sebagainya Namun dari yang kita lihat ini Sangat berkaitan sekali sobat dengan anime Aon Atau Attack on Titan Nah, jadi timbul pertanyaan nih Apakah hubungan dunia anime dengan dunia nyata itu berkaitan? Nah, ini menjadi timbul pertanyaan sobat Sehingga tertimbulah di pikiran bahwasannya terdapat daerah yang dapat menghubungkan dunia anime dengan dunia manusia atau dunia nyata Nah, disinilah ternyata ada sobat Di bagian dunia ini Yang ternyata terdapat portal anime Nah, ini sobat nama wilayahnya Wilayahnya itu begitu aneh kalau kita perlihatkan Oke, coba kita perjauhi dulu Oh, ini sepertinya Di dekat suatu pulau yang Di mana ini? Wah Tempatnya sangat sulit dijangkau sobat Waduh Pulau kecil yang sangat jauh jaraknya Oh, ini dia sobat Nah, apakah tempat di wilayah ini? Perhatikan sini-sini sepertinya Ada gunung Atau anime walk portal ini berada di dalam lautan Oh, tempat ini sobat Wilayahnya cukup aneh ya Dengan warna biu yang juga cukup aneh Wah, apakah disini merupakan portal atau pintu masuk Antara dunia anime dan dunia nyata Hmm, cukup menarik Oke, coba kita periksa dulu ya Mengenai anime walk portal ini Oh, ini sobat Tentang keadaan alam disini Nah, lihat itu Ada anime di dalamnya Ini juga ada beberapa Hmm, lihat itu ada anime juga Kita lihat ulasannya disini Wow, luar biasa Warga plus 6, 8 pun sudah nyampe kesini rupanya Wow, aku termasuknya terlat ya sobat Lihat ini Kok ada bekas tangan di aren hot Kalau benaran gue mau kesitu Mau ketemu Nizuko Waduh Ini kayak sobat wibu semua nih Bukannya takut Malah senang Ingin bertemu dengan anime favorit mereka Hmm, itulah sobat Beberapa bukti dan penampakan Titan di GPS Atau di Maps Google ini ya Hmm, bagaimana menurut kalian sobat Hahaha Saran aku kalian jangan serius ya Ini hanyalah hiburan Namun, hiburannya ini cukup bisa jadi pertimbangan gitu Ya, kebetulan aja gitu Terdapat di wilayah Aaron Hall Terdapat jejak Titan Dan selanjut-selanjutnya gitu Wah, bagaimana menurut kalian sobat Adakah komentar mengenai GPS kali ini Penampakan Titan kali ini Komentar di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe See you next time And bye